Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kawan-kawan shubi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Fam yang kita banggakan dimanapun anda berada semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerai kesehatan kebahagiaan keberkahan dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal amin pada kesempatan dan kali ini saya mau bikin video konten untuk persiapan ayam sebelum turun ke arena ya kawan-kawan ini sebenarnya udah beberapa kali kita buatkan konten cuma masih ada yang bertanya bagaimana mas seminggu ayam sebelum laga atau tiga hari ayam sebelum laga bagaimana perawatannya seperti itu jadi tidak ada salahnya kita buatkan konten lagi biar semakin banyak yang tercerahkan dan juga semakin banyak yang bisa memahami sehingga bisa memberikan manfaat pada sahabat-sahabat shubi dimanapun anda berada oke kawan-kawan sebenarnya simpel sekali untuk rawat ayam itu intinya kita maksimalkan kesehatannya kita maksimalkan metabolisme tubuhnya kita maksimalkan pernafasan dan juga ototnya cuma seperti itu saja selabihnya kita juga bersiapkan tenaga dan stamina nya itu intinya jadi kalau untuk masalah fisik untuk memaksimalkan ototnya jelas itu harus banyak pergerakan jadi aktivitas fisik yang sekiranya bisa memacu pergerakan otot kontraksi otot sehingga bisa memaksimalkan pertumbuhan otot pada ayam itu nah salah satunya adalah umbaran umbaran yang dikasih tangkeringan itu bisa memaksimalkan ayam dengan pergerakan jalan sana kemari dan juga lompat-lompat nah itu sudah satu latihan yang cukup bagus untuk memaksimalkan performa otot ayam memaksimalkan masa otot ayam tapi tetap dalam koridor kelenturan jadi tidak terlalu kaku kalau untuk di kandang perabufam kita tidak fisik ayam secara berlebih jadi kita biarkan pertumbuhan otot secara alami seperti itu yang kedua adalah pemaksimalan otot bisa dilakukan dengan cara abar abar yang bertahap atau latihan atau tren jadi secara bertahap kita lihat kemampuan ayamnya jadi kalau memang mampunya baru 5 menit ya 5 menit nanti kalau sudah meningkat jadi 10 menit seperti itu jadi bertahap dan dievaluasi seperti itu ya kawan-kawan jadi latihan fisik ayam yang paling bagus tetap abar atau tren seperti itu kalau untuk pemaksimalan stamina tenaga itu bisa menggunakan suplemen jamu dan juga ekstra fooding sehingga memaksimalkan tenaga dan stamina pada ayam tersebut kalau di kandang perabufam kita pakai jamu komando strong produksi kita sendiri yang alhamdulillah sudah banyak sahabat-sahabat jobi dan juga pelanggan perabufam yang sudah membuktikan khasiatnya untuk rawatan ayam cepat sekali memaksimalkan stamina dan juga tenaga yang terakhir masalah nafas masalah nafas kita bisa maksimalkan dengan cara rutin tiap pagi mandi jemur jadi tiap pagi ayam antara jam 8 sampai jam 10 itu dimandikan terus dijemur kasih jamu juga jadi jamu komando strong di samping untuk memaksimalkan tenaga dan stamina juga bisa untuk memaksimalkan pernafasan pada ayam seperti itu karena disitu juga ada kandungan asam jawa ada kandungan kencur juga jadi untuk membantu melancarkan pernafasan dan juga organ-organnya lebih sehat seperti itu kawan-kawan oke jadi kalau untuk persiapan mepet maksudnya sudah tinggal seminggu atau 3 hari sebelum hari H itu biasanya kalau di kandang perabufam diutamakan lebih banyak istirahat jadi kalau untuk rawatan ayam itu bertahap dan agak panjang tapi kalau sudah mepet tidak usah terlalu terforsir justru malah lebih banyak istirahatnya jadi seminggu sebelum abaran cuma mandi jemur umbar mandi jemur umbar itu Senin sampai Kamis Jumatnya libur jadi ayam dikerodong kalau bisa digurungi dikerodong itu cuma dikasih makan sama minum jamunya stop tidak usah difisik tidak usah diabar jadi seminggu sebelum tarung itu tidak perlu diabar kalau ada kemarin yang bertanya 3 hari sebelum tarung apa perlu digebrak mas tidak perlu jadi ayam benar-benar full istirahat memaksimalkan tenaganya nanti seperti itu jadi Senin sampai Kamis tetap mandi jemur umbar seperti biasa Jumat istirahat dikerodong cuma kasih makan dan minum Sabtu pun seperti itu kalau ada doping yang perlu diberikan ya silahkan diberikan atau kalau perlu multivitamin bisa pakai banner bisa pakai suprafit supra livron atau macam-macam lah itu multivitamin biar lebih fresh tenaganya nanti lebih maksimal minggu bisa dilagakan seperti itu kawan-kawan insyaallah dengan rawatan yang bagus tenaga ayam bagus staminanya bagus nafasnya bagus perkara menang atau kalah itu banyak faktornya tapi paling tidak kita bisa memaksimalkan performa ayamnya seperti itu ya kawan-kawan oke terima kasih semoga yang singkat ini bisa bermanfaat dan memberikan tambahan ilmu bagi sahabat-sahabat sobi dimanapun Anda berada terima kasih salah-salah kata saya mohon maaf bagi yang pengen menambahkan silahkan tambahkan di kolom komentar kita tidak pernah berusaha untuk menggurui kita hanya berbagi ilmu berdasarkan pengalaman apa yang sudah pernah saya lakukan jadi kita sama-sama belajar agar bisa menjadi lebih baik oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati